Halo bun assalamualaikum balik lagi sama aku ya kali ini aku mau bikin sambal mongani bun dijamin mantul dan ngabisin nasi sebakul ya bun yang pertama aku goreng bawang merah bawang putih dan kemirinya dulu ya selanjutnya ini aku goreng cabai rawitnya bun untuk cabai rawitnya sesuai selera aja ya lanjut bun ini aku goreng tomat merah di sini aku pakai dua buah tomat yang besar ya bun setelah semuanya selesai digoreng kita mulai mengulek ya bun ya menguleknya juga harus dengan tenaga yang lumayan ekstrim ya bun ya setelah dikira cukup halus terus kita masukkan ada cabai rawit terus juga ada terasi ya bun terasinya ini tadi saya apa namanya bun kita bakar dulu ya bun tadi ya bun lanjut kita tambahkan tomat yang tadi sudah digoreng ya bun ya kita ulek semuanya sampai halus ya bun biar sambalnya ada rasa asin dan gurih disini aku tambahkan garam dan micin ya bun untuk yang nggak suka micin bisa di keep aja atau diganti dengan kayak kaldu jamur atau yang lainnya ya bun ini tadi setelah aku cicipin ternyata sambalnya pedes banget ya bun jadi aku tambahkan gula jawa ya kalau yang nggak suka manis nggak usah ditambahkan gula jawa nggak apa-apa sih bun sesuai selera aja ya bun ya tapi kalau aku tuh sukanya yang agak pedes tapi ada manis-manisnya dikit ya bun jangan lupa dikoreksi rasanya ya bun taraaa hasil sambal lamongan aku ya bun selamat mencoba dah bye yeah well 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 Terima kasih telah menonton